Kalau berita ini benar, kelakuan Ketua DPRD penajam Pasir Utara ini sama sekali nggak berahlak sih. Menurut Tribun News, si Ketua DPRD ini marah-marah akibat videonya tidur bersama dengan seorang gadis muda bernama FN tersebar. Dan lebih seremnya lagi, dia malah melaporkan sang gadis ke polisi. Sekarang FN harus mendekam dalam tahanan, sementara si pria tua itu hidup bebas seperti biasa. FN menjadi korban ketidakadilan kelakuan seorang pejabat negara. Kita sebut saja nama Ketua DPRD itu Samin. Dia berasal dari Partai Demokrat. Pada 16 September 2021, Samin berhubungan dengan FN di sebuah hotel kawasan Senayan, Jakarta. FN baru mengenal Samin dari kawannya. FN bersedia berhubungan bukan karena ia mencintai Samin. Hubungan itu terjadi gara-gara Samin menawarkan 1,5 juta rupiah kepada FN. FN bersedia karena ia memang membutuhkan uang untuk membiayai orang tua dan kuliahnya. Sementara buat seorang Ketua DPRD, uang sebesar itu sih sama sekali nggak ada artinya. Entah bagaimana, tiba-tiba kemudian beredar video mesum berdurasi 3 menit 55 detik di media sosial. Pemeran utama video mesum itu tak lain dan tak bukan adalah Samin dan FN. Tentu saja warga di Kabupaten Penajam pun heboh. Samin yang panik karena kelakuan tak senonohnya terbongkar pun marah-marah. Ia menuduh FN sebagai orang yang dengan sengaja menjadi pelaku pornografi. Pada 10 Juni 2022, Samin mengadukan FN ke polisi. Kuasa hukum FN sudah menghubungi Komnas Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dia juga sudah meminta Partai Demokrat memberi sanksi, mengingat Samin adalah Wakil Ketua DPC Demokrat. Kalau informasi ini benar, ini kembali menggambarkan ketidakadilan terhadap perempuan. Polisi telah mulai melakukan penyidikan. FN terancam hukuman penjara sampai 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Mudah-mudahan keadilan dapat ditegakkan. FN cuma korban yang layak dibela. Jangan lupa like, follow, comment, subscribe, and share ya!